Fakta sejarah konflik Arab-Israel Part 1 atau bagian 1 Migrasi Bani Israel ke wilayah Palestina Wilayah Israel dan Palestina serta seluruh Timur Tengah Ada di bawah kekuasaan Turki Usmani selama lebih kurang 500 tahun Yang mana kekuasaan Turki Usmani ini Dioleh orang Arab dan orang Palestina Di wilayah Palestina saat itu dianggap sebagai pencajahan Pada Perang Dunia Pertama Orang-orang Arab dan Yahudi di wilayah tersebut Mendukung sekutu karena dijanjikan kemerdekaan dari pencajahan Turki Usmani Setelah Perang Dunia Pertama Wilayah ini ada di bawah kekuasaan Inggris Yang disebut sebagai British Mandar of Palestine Termasuk dalamnya wilayah Yordania dan Israel sekarang Pada akhir 1800-an Di bawah bendera Sionisme Orang-orang kaya Yahudi dari Eropa Mulai membeli tanah di wilayah Palestina dari para penguasa Turki Teodoro Herzl saat pemimpin gerakan merayu Para penguasa Turki dengan alasan bahwa Mereka ingin memberdayakan lahan-lahan yang tidak produktif Dan menjadikan kota-kota baru sehingga akan meningkatkan pendapatan pajak bagi penguasa Turki Pada saat itu Jerusalem Hanyalah kota-kota kecil dikelilingi tembok yang dihuni oleh beberapa puluh ribu penduduk Di bawah para pendatang Yahudi di Eropa Jumlah Yahudi hanya 17% dibanding orang Arab Ketika masih berkuasa di Jerman Semakin banyak pendatang Yahudi dari Eropa Sehingga jumlah mereka menjadi berkali lipat jumlahnya Seiring dengan semakin majunya wilayah tersebut Di bawah modal kaum Yahudi Para pendatang Arab maupun Yahudi dari negara sekitar mulai banyak pendatangan Dengan banyaknya modal yang masuk bersamaan dengan meningkatnya pendatang Yahudi dari Eropa Tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Jerusalem Yahudi pun semakin luas Konflik berkala kecil mulai muncul Ketika para juragan dan tuan tanah Yahudi lebih memilih Memperkerjakan orang Yahudi ketimbang Arab Muslim Arab Muslim mulai merasa teranjam eksistensi dan identitas mereka Yang mereka anggap sebagai pribumi Penduduk Arab semakin marah ketika para juragan Yahudi Melalang orang-orang Arab bekerja di pabrik lahan pertanian mereka Pada tahun 1920 penduduk Arab melakukan demonstrasi atas ketidakadilan yang mereka rasakan Kemarahan ini berlanjut kepada pembantaian Pada tahun 1929 Arab Muslim membunuh 67 orang Yahudi Ketegangan berlanjut hingga menyebabkan terjadinya pemberontakan Arab Pada tahun 1936 sampai 1939 di Palestina Terima kasih telah menonton!